Kalangan ulama, Kiai, Habaib, Cendikiawan, dan Asatis yang tergabung dalam itima ulama Jawa Tengah sepakat mendukung Ganjar Pranowo Maju menjadi calon presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Dukungan itu diberikan lantaran Gubernur Jawa Tengah itu dinilai memiliki kapabilitas, nasionalis agamais, dan mempunyai karisma dan jiwa kepemimpinan yang baik. Kami semua para Kiai, ulama, bahkan akademisi hadir bertujuan untuk mendukung Pak Ganjar, kami menilainya layak untuk memimpin bangsa ini pada tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang, kata pimpinan Pompas Darul Tuluk Wanukus Magelang, Dr. Kiai Haji Jampar Numeri, di Wallroom Hotel Gumaya, Semarang, Jawa Tengah. Ini adalah, insya Allah, Bapak Haji Ganjar Pranowo ini layak kita usung untuk kepemimpinan periode 2024-2029, insya Allah menjadi presiden. Lalu saya perhatikan, saya lihat, dan saya rasakan, beliau adalah luar biasa, yang cerdik, yang cerdas, yang memang amanah dan tanggung jawab di dalam memerintah Jawa Tengah ini dua periode luar biasa. Jadi ada tahapan untuk beliau ini bisa, untuk nasional bisa, dan itu sangat mampu. Dan itu yang kami nilai adalah beliau layak untuk menjadi presiden di 2024-2029, insya Allah. Karakter ini dibuktikan dari rekam bijaknya selama menjadi anggota DPR serta selama memimpin Jawa Tengah. Jika diperhatikan, dilihat, dan dirasakan, Pak Ganjar memang merupakan sosok yang cerdas dan amanah. Sehingga setelah dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah, kami yakin Pak Ganjar bisa naik jadi presiden, ucapnya. Pimpinan wilayah Matlaul Anwar Jawa Tengah, Kiai Haji M. Sumanto menilai Ganjar memiliki perhatian dan kedekatan yang baik dengan para ulama, sehingga, dia berharap Ganjar bisa memimpin Indonesia melalui pemilu 2024 mendatang. Kami selaku orang yang dituakan, sangat mendukung Pak Ganjar menjadi presiden. Insya Allah kami yakin, jika Pak Ganjar memimpin, semua sila yang ada di Pancasila bisa terimplementasikan, katanya. Selain mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo, para peserta yang hadir juga bersama-sama berdoa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Acara deklarasi diramu untuk menunjukkan akulturasi budaya Islam dan Jawa, melalui penampilan kesenian tari dan rebana.